Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari, bertemulah seorang laki-laki duda kaya raya dengan perempuan janda beranak tiga Mereka saling jatuh cinta dan tak lama berpikir akhirnya memutuskan untuk menikah Terima kasih 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 Tahu rahasia apa yang disembunyikan oleh ayahnya Dan tanpa berpikir panjang mereka berencana untuk membunuh ayahnya Kita harus melakukan apa nih Biar bisa menggunakan yang kita berguna itu Kalau kita membuat minuman Tapi minuman itu dikasih dari obat bahaya Boleh juga tuh Pasti ayah atau ayah aku tidak akan curiga Kalau minumannya nanti Supaya kita campur obat bahaya Ya udahlah Biar aku aja yang mau beli obatnya Nih mau Andini pun langsung secepatnya pergi untuk membeli obat tersebut Setelah obat itu sudah ada Mereka langsung mencampurkannya dengan minuman teh Yang sudah dibuat Dan mengantarkannya ke ayahnya Yang sedang duduk di ruang tamu Ayah ini ya tehnya Buatan kita bertiga Iya nak Iya ya sebagai bukti Kalau kami sayang sama ayah Saya juga sayang sama kalian Cepet diminum ya ya tehnya Keburu dingin lagi Iya nak Sang ayahnya Keesokan harinya Sang ayah merasa kepalanya pusing Dan tubuhnya tidak bisa digerakkan Saat mereka mengetahui keadaan ayahnya itu Mereka merasa sangat senang Mereka melakukan perbuatan jahat Mereka setiap hari Sampai lama-kelamaan ayahnya pun meninggal Ibunya kaget Dan bingung apa yang menyebabkan suaminya itu meninggal Karena padahal dia selalu memeriksakannya ke dokter pribadi suaminya itu Tapi ya sudah lah istrinya mengikhlaskan suaminya yang ia sayang itu Pergi dari kehidupannya Karena memang sudah takdir dari yang di atas Awal ayahnya meninggal Rumah masih terasa berduka Tapi sudah beberapa hari suasana rumah sudah kembali seperti semula Tanpa diketahui oleh ibunya Ketiga anaknya menggunakan harta kekayaan ayahnya Untuk berfoya-foya yang tidak jelas Seperti setiap malam pergi ke diskotik diam-diam Dan bergaul dengan laki-laki yang tidak terlalu mereka kenal Pada suatu malam Ibunya memergoki Ketiga anaknya pulang larut malam Ibu ini bawa banget sih Iya ibu ini bawa banget Kayak gak tau anak muda jaman sekarang aja Kalau di rumah terus untuk ibu Kami bosan Makanya kami pergi jalan-jalan Udah lah ibu Kami bosan Ceramai ibu terus Setelah berhari-hari Mereka bertiga selalu pulang malam Salah satu dari mereka Ada yang merasakan Akibatnya karena selalu pulang malam Citra merasa dirinya Sudah dua minggu telat datang bulan Seperti wanita pada umumnya Setelah dicek olehnya Ternyata dia hemil oleh seorang pria Yang baru ia kenal pada sebuah diskotik Beberapa minggu yang lalu Lalu Citra menceritakan semuanya Apa yang telah dia perbuat Kepada salah satu saudaranya Yaitu Andini Tanpa ada yang mengerti Dia memilih untuk bunuh diri Daripada ia harus menanggung aib keluarganya Aku tidak mau mengharung anak hari ini Aku telah salah berbuat dosa Lebih baik aku bunuh diri saja Ibunya menemui Citra telah berbaring penuh dengan darah Sambil menangis melihatnya Dia tidak tahu apa yang menyebabkan anaknya Citra bunuh diri Lalu suatu ketika setelah kejadian itu Andini menceritakan tentang penyebab Citra meninggal Karena dia hamil Setelah kejadian itu Kedua anaknya lalu meminta maaf kepada ibunya Setelah apa yang mereka lakukan dulu Dan ibunya pun telah memaafkannya Lalu mereka datang ke pemakaman ayahnya Untuk meminta maaf pula Karena telah membuat ayahnya meninggal Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian ibunya memberitahu tentang sebagian harta warisanya Ibunya menceritakan bahwa sebagian hartanya disumbangkan ke kafir miskin dan yatim piatu Sebabnya Kenapa上 nós Bapanya tidak atau попirかi Tapi tidak untuk menc Investments Terima kasih telah menonton! Sekolah ini itu Sampai kalian bisa mengalami bay precisamente azim piatu Setelah itu pun mereka hidup bertiga bahagia Dan tidak ada lagi masalah yang menimpa keduanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh